Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bunda-bunda cantik dan teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Di video kali ini saya mau bikin camilan dari pisang dan coklatus ya Ini jadi kue yang sangat enak, caranya sangat mudah dan gampang Saya videoin, tonton terus videonya sampai selesai ya Nah ini bolu pisangnya tadi, udah dingin ya Dengan coklat-coklatus asli ini tanpa saya tambahkan pewarna ya Lalu akan saya keluarkan dari loyangnya Nah seperti ini ya, wow Mengembang banget bunda Ini kelihatan lembut banget ya Kita lihat dalamnya, kalau dalamnya itu sangat lembut, gak bantat Nah seperti ini Lembut sekali, gak bantat Sampai berunggah seperti ini ya atasnya Seperti ini bunda Silahkan dicoba ya bunda Terima kasih, udah selalu nonton video saya Jangan lupa like dan subscribe untuk ngikuti resep-resep saya berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini bunda sudah saya siapkan bahan pisang coklatusnya ya Ini langkah pertama, pisangnya ini akan saya haluskan terlebih dahulu Di sini saya pakai 2 buah pisang ya Seperti ini pisangnya ukuran sedang, gak besar banget, juga gak kecil ya Kalau mau nimbang ini itu beratnya sekitar 150 gram ya bunda Ini pisangnya udah matang Seperti ini, ini dihaluskan terlebih dahulu Seperti ini Dihaluskan pakai bungung gargu aja Seperti ini ya Sampai halus yang kita inginkan Oh ya bunda sambil nonton Pastinya jangan lupa like dan subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Biar gak ketinggalan video-video baru saya Karena disini tiap harinya saya akan upload satu video ya Nah ini pisangnya dihaluskan dulu Kalau pisangnya udah matang seperti ini Mudah dihaluskan ya Juga hasilnya itu bisa lembek seperti ini Kalau pisangnya udah benar-benar matang Ini saya pakai pisang ulin ya bunda Untuk pisangnya selera bunda Bisa pisang yang lain Gak harus pisang seperti ini ya Nah kayaknya ini udah halus ya bunda Udah lembek seperti ini Udah cukup Lalu ini saya akan sisihkan dulu Selanjutnya saya siapkan wadah Lalu saya akan tambahkan 5 sendok makan gula pasir Seperti ini 5 sendok makan Lalu saya akan tambahkan 2 bedir telur Lalu ini diaduk Sampai gulanya larut ya Jadi ini begini kue pisangnya itu Cuma diaduk-aduk aja ya Kue pisang, coklat-coklat tos Enak banget Lembut, mengembang, gak bantat ya Ini diaduk sampai gulanya larut Nah seperti ini ya Sedikit berguih seperti ini Gulanya udah larut Selanjutnya saya masukkan Satu bungkus coklat tosnya Ini dimasukkan semua Lalu ini diaduk kembali Sampai tercampur Merata lagi Nah selanjutnya Sudah cukup ya Sudah tercampur Lalu saya akan masukkan Pisang yang sudah saya habiskan tadi Semua Lalu ini dicampur Kembali Nah setelah dirasa Sudah tercampur Seperti ini Selanjutnya saya masukkan Tepung terbu ya 12 sendok makan Nyendoknya seperti ini ya bunda Ini 12 sendok makan Nyendoknya itu sedang Gak terlalu munjung Juga gak terlalu Peres ya Seperti itu Saya masukkan Saya masukkan semua Lalu ini saya akan Tambahkan Baking soda Atau soda kue Setengah sendok ya Setengah sendok makan Atau satu sendok teh ya Nah segini Sudah cukup Lalu ini Dicampur kembali Sampai Tercampur melata Gak ada Tepung terigu Yang mengelintir ya Ini dicampur Perlahan-lahan dulu Biar gak Bertaburan ya Karena Tepungnya kering Biasanya Bertaburan ya Seperti ini Sampai Benar-benar Larut Tepungnya Nah seperti ini ya Ini tepungnya Udah larut ya Seperti ini Udah Tercampur Dengan adonan telur Coklatos Lalu Saya akan Tambahkan 5 sendok makan Minyak goreng Seperti ini ya Nyendoknya penuh 5 Udah cukup Ini dicampur Kembali Sampai Benar-benar Tercampur Merata ya Kalau Minyaknya Enggak Benar-benar Tercampur Itu Biasanya Mengakibatkan Kuenya Itu Keras ya Bantat Jadi Ini harus Benar-benar Tercampur Nah Ini Udah Benar-benar Tercampur Ya Bunda Minyaknya Selanjutnya Ini Sweepnya Akan Saya Sisikan Terlebih Dahulu Lalu Ini Udah Siap Loyangnya Untuk Mengukusnya Ya Udah Saya Kasih Olesan Margarin Tipis Lalu Bolunya Ini Saya Akan Masukkan Kuenya Ini Semua Dimasukkan Ke Loyang Seperti Ini Ini Saya Bersihkan Daripada Mubatir Ya Bersihkan Semua Tuh Aroma Coklat Tosnya Terasa Banget Meski Cuma Satu Bungkus Ya Nah Sudah Cukup Selanjutnya Saya Akan Hentak-hentakkan Nah Seperti itu Belum Menghumbung Air kecilnya Keluar Ya Lalu Ini Siap Untuk Dikukus Kukusan Udah Siap Air Udah Mendidih Selanjutnya Saya Akan Masukkan Kuenya Ini Dan Ini Dikukus Selama 25 Menit Dengan Api Sedang Ya Sampai Matam Nah Ini Udah 25 Menit Ya Saya Kukus Kue Pisang Cokolatas Saya Buka Wow Sepertu Ini Bunda Mengembang Cantik Ya Lalu Ini Akan Saya Angkat Dan Didinginkan Kumpul Ya